Intro Kita hari ini membahas hal yang sangat menarik nih, karena tau gak? Mengenai asam urat, paling sering kita ditanya adalah gimana? Gimana bisa makan bebas tapi gak pake asam urat? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai dokter-dokter Samuel Utoros. Misalnya kisih klinik, konsultan, dok Lama Sian. Dan juga bersama dengan Kristal Osean yang rekan saya. Yeay, dokter nih kan tadi kita udah liat tuh ya tadi konsumsi makanan-makanan. Apa sih yang untuk asam urat itu takut nih dok? Soalnya kan kalau misalnya orang-orang muda seperti saya nih dok, takut banget ya. Ini bener banget nih, kalau misalnya fakta mitos yang ada, aku denger nih. Konsumsi daging ayam, daging merah, dan ikan ini dapat memicu asam urat. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Aduh, kita makan apa dong? Kalau, ntar dulu ada kalau. Oh, kalau? Kalau pemirsa, kalau? Kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan. Iya, tapi kalau dalam ukuran misalnya makan ayam satu potong. Segini gak apa-apa nih dok ya? Iya, ini seperempat ekor kan? Silahkan. Ya, ini fakta sekali. Begitu juga apalagi daging merah. Anda kalau makan steak, yang repot kan ada yang 400 gram, sedihannya ada yang 500 gram, nah itu yang gak boleh. Oh gitu. Karena tubuh manusia butuh protein, protein hewani dan protein nabati. Berarti, ya berarti ini aman nih dok kalau segini? Loh aman, tapi ini jangan semua dok. Makanya nih, aku suka bilang nih, sama ini, ini semua nih. Nih, 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 nah aman kan nih. Jangan, tapi jujur aku sebagai pecinta daging ya dok, segini itu kurang. Hah? Kurang? Kok dokter? Hah? Nggak hati kamu. Tapi ini kalau disatuin kan jadi kayak steak gitu dok, ya gak sih? Iya. Oh. Jangan berlebihan, satu itu. Kedua, kita harus tahu diri kita sendiri. Bagaimana metabolisme atau pembakaran purin di dalam tubuh kita. Karena seperti daging, ayam, ikan, protein, itu tinggi akan purin. Oh gitu. Kalau dia metabolismenya sudah jelek, akan kebentuklah asam urat. Tapi kalau kayak seperti kamu, tadi kamu ngobrol katanya semua bagus. Iya. Labnya bagus, aman-aman aja. Oh, aman-aman aja. Aman. Tapi idealnya nih dok, idealnya kalau misalnya kita makannya itu harusnya berapa banyak sih idealnya? Supaya kita gak kena asam urat ya kan? Ya, idealnya sesuai kebutuhan kita. Protein itu sebenarnya sumbernya, sumber protein harus kita asup, kita makan dalam sehari itu paling enggak 60 gram buat jaga kesehatan. 60 gram itu? Nah, tinggal diterjemahkan. Si ayam satu potong proteinnya berapa? Oh gitu. Sekitar antara 7 sampai 9 gram protein. Begitu juga daging, daging merah itu satu potong ini antara sekitar 7 sampai 9 gram. Tapi kalau makan nasi padang, biasanya makan rendang, makan ayam, sama telur langsung jadi satu. Itu, itu yang bisa berlebihan. Apalagi makan ayamnya 2-3 potong. Iya, aku kalau ke rumah makan padang nih dok, makan rendangnya 2, ayam bakarnya 1, ayam popnya 1. Jadilah lengkap. Tapi kalau metabolisme asam urat kamu bagus, ya no problem. Jadi pernah cek dulu berarti? Iya, yang penting kita harus tahu berapa. Kalau kita enggak pernah cek, kita enggak pernah tahu. Kadang-kadang orang bilang saya asam urat, terlalu dia enggak pernah cek. Nah, sekarang ngomong tadi mengenai masakan yang kita bisa makan ya. Kadang-kadang yang enak itu adalah jeruan. Nah, jeruan ini katanya kalau misalkan kita tahu, dia memiliki kadar purun yang tinggi. Dan jika konsumsinya cukup banyak, ini kan bisa mengakibatkan asam urat. Ini fakta atau mitos? Fakta. Belum selesai saya ngomong foto itu. Iya, iya. Soalnya udah gerak-gerak. Jadi ini no ya dok ya? Tidak. Tidak boleh ya? Boleh. Oh boleh? Tapi buat orang yang sehat, tidak metabolisme asam uratnya normal, tapi jangan berlebihan tetap. Oh gitu. Itu. Jadi jangan terlalu takut juga. Waduh, saya enggak boleh ini enggak boleh. Gara-gara kok sendinya agak sakit. Kalau agak sakit udah pikirannya, wah asam urat nih. Iya. Belum tentu. Kalau misalnya orang-orang asam urat nih, kira-kira berapa banyak tusuk sate bedok untuk dimakan? Yang idealnya. Yang idealnya, jeruan. Yang penting mindsetnya harus dirubah dulu. Oh iya, iya. Anda sudah ada gangguan asam urat, Anda tidak boleh makan jeruan. Tidak boleh ya? Tidak boleh. Itu mindset. Dalam prakteknya, kalau Anda mau makan, satu tusuk boleh. Iya. Iya. Jadi ada limit batasnya dan itu menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nah, kalau misalnya nih dok, ceritanya nih, misalnya saya asam urat, makanlah dua tusuk usus ini. Terus udah gitu karena takut, aku netralisir lah dengan buah. Dan juga aku netralisir dengan sayur. Bisa enggak dong? Bagus sekali. Oh, benar. Bagus, tapi ya tetap jangan kebanyakan. Tetap ya, iya. Tapi makannya, buahnya dulu atau sayurnya dulu. Kenapa? Karena di buah dan sayur itu tinggi serat. Nah, serat itu nanti akan mengganggu penyerapan asam urat di saluran cernak kita. Ganggu penyerapan gula, ganggu penyerapan kolesterol, lemak jahat. Iya, iya, iya. Jadi makannya buah dulu atau sayur dulu baru dimasukin. Nah, ini jangan sampai nanti di cut-cut ya, nanti dibilang kalau ini, oh boleh, boleh semua makan boleh nanti ya. Tadi ada syaratnya ya, dan teman-teman itu berlaku. Nah, itu dia, sehat itu pasti mahal katanya. Tapi kalau sakit lebih mahal lagi ya. Tadi kita tahu ya, namanya tofus atau tofi. Itu kalau bisa, jangan dibalik itu fito ya, tofi. Tofi itu kalau kita lihat benjolan atau seperti benjolan di dalam jari-jari kita, dan itu akibat dari asam urat yang tinggi. Nah, tadi ingat juga bahwa orang takut sekali, namanya orang kalau gagal ginjal, karena bisa menggak-menggak, nanti hipotensi, dan lain-lain. Nah, untuk mencegah semua itu sebenarnya gampang. Kita tahu aja bagaimana cara kita membatasi diri, makan, makanan yang mungkin menjawabkan asam urat. Nah, Kristal, kira-kira apa nih yang mau kita bahas dengan dokter Sam lagi? Ini sih, katanya ini denger-dengar nih, supaya kita terhindar dari asam urat ya, sebaiknya hindari konsumsi sayuran yang berwarna hijau tua. Nih, saya lagi nyari hijau tua. Nah, ini dia. Benar nggak sih fakta atau mitos sih dokter? Hijau tua, contohnya kangkung. Mitos kalau Anda ada gangguan asam urat, tapi kadarnya nggak terlalu tinggi. Hanya 7. Ya, tapi buat pasien-pasien, orang-orang yang ada gangguan asam urat, kalau dicek asam uratnya di atas 10, itu menjadi fakta. Itu menjadi bagian yang harus dihindari. Emangnya asam urat kita tuh batas normalnya berapa sih dokter? Batas normalnya itu cuma 6, kalau wanita 5,4. Oh, wanita 5,4 lagi. Jadi nggak boleh lebih. Kita berapa? Kita udah pernah cek belum? Aku? Nanti langsung nggak cukup. Kita cek abis ini ya. Nah, kadang-kadang orang itu kan gini dok, misalnya dia bilang, katanya untuk setan jantung perlu makan sayuran. Sedangkan saya ada asam urat juga, jadi boleh makan sayuran yang mana apa nggak gimana? Jantung memang benar sekali, harus banyak makan sayur, makan buah. Kalau dia ada gangguan asam urat dan kadarnya tadi saya bilang di atas 8, berarti Anda harus pilih sayurnya yang tidak warna hijau tua. Seperti apa? Salih putih. Nih, yang putih-putih. Oh gitu. Berapa banyak dong? Bebas? Banyak kan boleh bebas. Yang penting pemirsa di rumah harus tahu kalau misalnya Anda itu adalah mempunyai penyakit asam urat, jangan mengkonsumsi sayuran berwarna hijau tua ya. Yang terlalu tinggi kadarnya. Ada catatannya lagi. Tuh, garis bawah yang terlalu tinggi kadarnya. Pokoknya yang amannya adalah sawi putih, sayuran berwarna putih. Nah, kalau misalnya yang merah-merah gitu dok? Boleh. Lebak merah dok? Gak apa-apa. Oh, gak apa-apa. Silah, awar mulu nih. Maklum, Ibu-Ibu kan sukanya nawar. Tapi nih dokter, kalau misalnya kita ngomongin soal asam urat ya kan? Ini nih, makanan kecil-kecil sambil rawet katanya emping. Enak banget itu. Tuh, ya kan? Enak, enak. Apalagi pakai kecap manis dokter. Oke, gimana caranya makan emping tapi tetap aman gak asam uratunya dok? Gimana dok? Ini kelemahannya. Orang makan emping itu gak bisa sedikit. Betul. Kremas, kremus, kremas, kremus, terus dicocok lemak kecap, dimakan, atau dikasih garam dikit, dimakan. Nah, emping itu memang salah satu jenis tumbuhan yang tinggi purinnya. Jadi ini fakta atau mitos dokter? Karena dia terbuat dari melinjo, melinjo kan? Melinjo, betul. Nah, ini fakta. Fakta. Hati-hati. Apalagi Anda makannya dalam bentuk emping. Kalau cuma melinjo, di sayur asam Anda mecahinnya, udah susah. Udah males. Paling sedikit, gak apa-apa. Tapi begitu dia ngegaduh emping, disitu yang menyebabkan asupannya berlebihan, terjadilah penumpukan asam urat. Kalau empingnya larut dalam soto kan udah larut, kita gak liat lagi empingnya. Iya, gak sengaja dong, gak sengaja. Sama aja. Gak bisa kita itu berapa emping yang larut dalam soto. Sama aja. Berapa banyak dong boleh makan empingnya? Emping, kalau cuma di soto, paling tukang sotonya masukin 4-5 lembar emping yang kecil-kecil. Yang gak boleh biasanya. Makan soto itu udah. Soto ada emping, minta tambah emping dong. Satu piring, dikasih sambal, dikasih keca. Sambil makan soto, sambil makan emping lagi. Itu yang berbahaya. Apalagi nonton-nonton sinetron ya kan. Ada, wah sepiris. Lijo pake kecap manis. Pemirsa hidup sehat, semua yang sedang mangkuk, topres emping, tolong masukin dulu semua ya. Aduh. Oh, ini dok, aku juga denger-dengernya dok. Ini konsumsi kacang-kacangan nih, bisa mengakibatkan sakit asam urat. Fakta atau mitos dokter? Mitos, kalau dia yang tadi saya bilang, metabolisme asam uratnya normal. Jadi kalau buat orang-orang yang metabolisme pembakaran purinnya menjadi, dirubah menjadi asam uratnya terganggu, benar makan kacang dibatasi. Tapi, misal Anda makan gado-gado, kan pake kacang. Iya. Boleh, kenapa? Karena dia jumlahnya kan dibatasi. Yang nggak boleh itu, nonton bola, sambil ada toples, isinya kacang, kremas, kremas. Gitu, kalau nonton basket boleh nggak dok? Nah, nonton basket udah lama. Kalau peyek dok, peyek kacang kan itu enak banget dok. Peyek kacang, kalau cuma peyeknya satu lembar, seukuran gini, boleh. Tapi kalau peyeknya di taruh di toples juga, terus rasanya yang renyah, garing. Dia nggak berasa, kremas, kremus, kremas, kremus, hampir setengah toples. Itu yang nggak boleh, peyek kacang. Oh, gitu. Oh, ini jadi ayam kremas, ya, nilai. Ayam kremas, nah sekarang oke deh. Tadi kan semua makanan yang memang kita udah curiga nih, makanan nggak sehat. Tapi kalau makanan yang kelihatannya sehat, tadi kan sayuran hijau udah. Kalau buah-buahan warna hijau itu boleh nggak? Apakah itu aman dikonsumsi pada penderitaan samurat? Ini fakta atau mitos? Boleh. Boleh? Fakta jadi dok? Mitos, dong. Oh, mitos. Kalau dia boleh, yang tadi kan bahaya kalau ada buah-buahan yang bisa menyebabkan asam uratnya tinggi. Nggak ada. Oh, tidak ada? Buah-buahan silahkan makan. Walaupun warnanya hijau ya, dok? Semua aman. Apel warna hijau, makan nggak apa-apa. Kenapa? Karena seratnya juga dia tinggi. Tapi kalau misalnya kita udah kena asam urat nih, dok, walaupun rasanya tuh agak sedikit nyari-nyari manja ya, dok ya. Itu katanya bisa ngilanginnya tuh dengan cara kita olahraga sama makan buah. Fakta bener, eh bener nggak sih, dok? Ini langsung fakta mitos aja. Bener nggak sih, dok? Nggak bisa. Soalnya kadang-kadang nih, dok. Nggak bisa. Kayak saya mencurhat nih, dok. Kadang-kadang nih, dok, suka agak-agak nyeri gitu. Apalagi pakai heels, ya kan? Iya, iya, iya. Itu sih cuma otot kakinya. Kamu dipijet-pijet. Jadi orang nih suka salah sangka nih. Ada kerasa pegel-pegel, linu-linu di kaki, di sendi. Terus pikir, uh, asam urat saya tinggi nih. Terus mulai dan menghindari manja. Nggak, bukan begitu. Yang penting, Anda periksa dulu penyebab pegel-pegelnya apa kayak kristal. Pegel-pegel mungkin aja, lihat aja sepatunya haknya seberapa tinggi. Itu pasti dia pegel. Habis pakai dalam hitungan jam. Jadi belum tentu asam urat. Jadi jangan takut, jangan keburu takut dulu. Kita harus tahu dulu kondisi tubuh kita bagaimana. Ya, pernah cek dulu. Itu usia aja kali mungkin, entah lihat. Oke. Terima kasih.